Hari ini Presiden Jokowi melakukan groundbreaking untuk pembangunan jalan tol lintas Sumatera Ruas Palembang, Indralaya atau Palindra. Dan untuk mengetahui kegiatan itu, kita sudah tersambung dengan Nesya Megawati. Nesya, silakan dengan laporan Anda. Ya, mana mengenai groundbreaking dari TransTol atau tol Trans Sumatera sudah berlangsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Tadi sudah diresmikan dan rombongan Presiden Jokowi Dodo sudah meninggalkan lokasi tempat pipik saya berdiri ini berada di lokasi di kecamatan atau daerah Sabah Balau, kecamatan Tanjung Bintang di Lampung. Dan saat ini Presiden Jokowi Dodo bersama rombongan sudah kembali atau menuju ke Palembang untuk melakukan groundbreaking untuk ruas Palembang dan sekitarnya. Karena tadi di sini, untuk Presiden Jokowi Dodo merupakan ruas untuk tol luas bakah ini dan juga menuju ke terbanggi besar. Dan ini adalah, yang kita lihat dulu kali ini adalah hamparan luas memang di daerah perkebunan Karet dan ini menjadi titik awal lokasi dari pembangunan megaproyek yang menilai sekitar, nilai investasinya sekitar 260 triliun rupiah. Tapi untuk awalnya, tahapnya ada bertahap, tapi untuk tahap awal ini di tahap untuk empat ruas yang bakal ini dan juga terbanggi besar, ditargetkan selesai pada 3 tahun ke depan proyeknya sampai 3 tahun. Tapi untuk seluruhan proyek dari Lampung yang membentang tol dari Lampung menuju ke Banda Aceh sekitar 2.000 km, ditargetkan selesai pada tahun 2025. Kalau yang total keseluruhan, anggarannya ada sekitar nilai investasi 260 miliar rupiah, tapi kalau untuk ruas yang bakal ini, dikirakan menelan biaya sekitar 40 triliun rupiah dengan proyek ataupun konsorsium dengan pimpinan dari BUMN, yakni Utama Karya. Bukan Utama Karya saja, Amanda nantinya juga ada beberapa BUMN lain yang juga menggarap proyek ini, diantaranya adalah Waskita dan juga BUMN yang lainnya, karena nanti mereka tergabung dalam konsorsium. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa untuk mempercepat infrastruktur ini atau pembangunan infrastruktur ini penting, karena nanti akan menjadi atau mempermudah mempercepat arus barang, lalu intes arus barang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa maupun juga sebaliknya. Dengan cepatnya dan juga dengan transportasi tersebut tidak macet dan juga mempercepat jarak tempuh sehingga untuk biaya transportasi pul menjadi rendah, nah dengan biaya transportasi rendah nanti juga akan diimbangi dengan biaya-biaya lainnya juga akan semakin rendah. Nah ini berhubungan juga dengan harga pokok, untuk itu kenapa untuk proses pembebasan lahan juga harus dikencat lebih cepat menurut Presiden Joko Widodo, karena untuk masalah infrastruktur seperti ini yang paling hambatan, yang paling sulit adalah mengenai pembebasan lahan. Dan juga Presiden Joko Widodo tadi menyambut baik ataupun mengapresiasi dari pihak pemerintahan dari Lampung, karena untuk pembebasan lahan sudah dilakukan, karena banyak sekali Amanda yang harus dibebaskan lahannya, salah satu adalah di belakang saya ini adalah merupakan perhubungan karet di daerah Lampung, dan sudah dibebaskan lahannya, beri kunjungan proyek-proyek ataupun yang segera menyusul untuk jalan tol di daerah yang akan mementang di Lampung, dan juga sampai juga dengan Banda Aceh. Dan Amanda ini merupakan pernyataan dari Presiden Joko Widodo saat tadi meresmikan groundbreaking untuk megaproyek jalan tol Trans Sumatera. Biaya transportasi mahal, mahal sekali. Biaya transportasi di negara kita itu masih tiga kali lipat dibandingkan Singapura dan Malaysia, tiga kali lipat. Kalau tol ini jadi 8-10 jam, bisa kira-kira 2,5 sampai 3 jam sudah sampai di Lampung, Lampung, Lampung. Apa artinya? Artinya biaya transportasi akan jatuh lebih murah, bisa sepertiganya. Atau minimal separuhnya. Artinya apalagi, kalau biaya transportasi lebih murah, harga-harga barang juga akan jatuh lebih murah. Larinya akan ke situ. Harga-harga barang kita ini mahal karena biaya transportasi kita terlalu mahal. Ya, mengenai skema pembiayaan sendiri, nantinya juga akan ada bagian dari BUMN dan juga dari pemerintah atau dari pihak investorat mensuasa. Tapi mengenai skema pembiayaan sendiri, hingga sampai saat ini dihapkan dari BUMN ataupun Menteri BUMN yang sendiri ini semuanya juga belum bisa memastikan bagaimana skema pembiayaan dari antara sumasa dan juga dari pemerintah. Tapi yang jelas, menurut Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah menekankan bahwa pentingnya dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini karena diharapkan bisa menjadi pintu gerbang perekonomian selain di Jawa tapi juga di daerah Sumatera sehingga nanti harus laru lintas dan juga logistik dan lainnya juga bisa tidak hanya di Pulau Jawa saja tapi juga bisa di Pulau Sumatera. Ini juga berhubungan dengan konsep dari Maritim ataupun dari Presiden Joko Widodo yakni adalah mengenai konektivitas antara satu pulau ke pulau yang lain. Amanda. Ya, kita harap proyek jalan tol lintas Sumatera ini dapat rampung sesuai jadwal. Terima kasih atas laporan Anda. Demikian pemirsa laporan Asia Megawati dan juru kamera Zulfan langsung dari groundbreaking pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Lampung, Sumatera.